halo selamat siang guys sekarang ini proses pengerjaan kolam hias menggunakan dinding-dinding tebing dinding-dinding berbentuk tebing dan batu-batu nah seperti ini dan prosesnya sangat sederhana saja ini tingginya ini di rumah saya ini tingginya sekitar tiga meter tingginya sekitar tiga meter dan berbung ada lantai dua makanya tangga saya berada persis di tebing-tebing ini nah ini tangganya dan inilah air terjunnya menggunakan air terjun air terjun empat tingkat air terjunnya empat tingkat ini 1234 empat tingkat dan di bawah bagian kolamnya saya menggunakan bagian depan menggunakan kaca menggunakan kaca jadi kelihatannya seperti akuarium kelihatannya seperti akuarium jadi kita kalau bersantai-santai di depan ini kita bisa menikmati ikan-ikan lagi bermain di dalam air di dalam kolam yang seperti akuarium ini guys bagi yang berminat silahkan harga nego harga nego dan juga kita memasang lampu hias nah disini ada lampu hias guys satu berwarna biru dan satu lagi berwarna hijau nah beralaga antara sebelah kiri dan sebelah tanan air terjun nah ini kalau malam kelihatannya wah cantik kali guys dan ini kita membuat dua penampungan satu untuk penyaringan dan satu untuk mesin penyedot nah berada di sini berada di samping jadi usahakan biar airnya itu tetap bersih jadi kita menggunakan busa-busa pada kolam yang pertama sebelum ke penyedot nah ini guys jadi bagi yang berminat silahkan hubungi Om Pelor dan juga kita kita menawarkan ini guys pelafon pelafon berbentuk awan ini pelafon berbentuk awan silahkan berbinat Oke guys inilah hasil yang sudah jadi ini bermacam-macam variasi yang kita bikin sekarang bisa juga yang yang lagi tenor adalah tebing sarang tawon tebing sarang tawon mungkin seperti gini guys nah ini namanya tebing sarang tawon oke guys bagi yang berminat silahkan hubungi Om Pelor Oke terima kasih selamat siang selamat beraktifitas